Intro Makin gacor cetak gol, Lautaro, saya hanya membantu Inter, selalu siap berikan 100% Performa Lautaro Martinez semakin meningkat, terutama dalam urusan mencetak gol, yang membuat lawan sangat waspada Terbaru, saat Inter menghancurkan Fiorentina dengan skor 4-0, Lautaro membuktikan kualitasnya dengan mencetak 2 gol Lautaro pun sangat layak dinobatkan sebagai man of the match alias pemain terbaik di laga pekan ketiga seri ini yang digelar pada minggu malam waktu Indonesia Barat di Stadio Giuseppe Meaza Hal ini tentu saja tak lepas dari kedua gol yang dicetaknya ke gawang La Viola Gol-gol itu memastikan pasukan Vincenzo Italiano tak bisa bangkit melawan Nerazzurri Dia berperan besar dalam kemenangan yang dirai timnya Hingga pekan ketiga musim ini Lautaro berhail memuncaki daftar top skor sementara seria Dengan koleksi 5 gol dari 3 laga, dia unggul 1 gol Olivier Giroud dari AC Milan Usai laga, Lautaro ditanya tentang grafik golnya yang terus menanjak Saya hanya mencoba membantu rekan satu tim saya dan menjadikan Inter tim yang lebih baik Jika saya mencetak gol, itu lebih baik Namun yang paling penting adalah kemenangan Inter Ujar Lautaro kepada Inter TV Saya merasa baik, saya senang Saya selalu berusaha memberikan segalanya dan terkadang Anda mencetak gol Namun ada juga yang tidak Namun saya selalu memberikan 100% Saya bekerja keras setiap hari untuk berkembang CEO Inter, Marota, target kami, memenangi setiap turnamen CEO Inter Milan, BP Marota menegaskan kembali target Nerazzurri pada musim ini Yakni untuk menjuarai semua turnamen yang mereka ikuti Dan menguraikan bagaimana skuad telah berubah selama musim panas 2023 Hal ini diucapkannya dalam sesi wawancara dengan DAZN Menjelang laga Inter melawan Fiorentina tadi malam Apakah skuad Inter saat ini lebih kuat ketimbang tim Inter Yang mencapai final Liga Champions musim lalu Kami telah banyak berubah Menurunkan rata-rata usia skuad dan tujuannya tetap sama Yaitu memenangkan setiap turnamen yang kami ikuti Ucap Marota Saya yakin tim saat ini sangat kompetitif Kami memiliki pelatih luar biasa Yang seiring berjalannya waktu semakin meningkatkan mentalitasnya Mengenal para pemainnya dengan lebih baik Dan skuad ini mewakilinya dengan sangat baik Stefano Pioli mengatakan baru-baru ini Bahwa Milan dan Inter sedang berlomba untuk meraih bintang kedua Yakni gelar seri A yang ke-20 mereka Dan tampaknya sudah bertarung di puncak klasemen di awal-awal musim ini Ada tim lain juga Saya pikir para pesaingnya akan selalu sama Kami berada di sana dan begitu pula Milan Oleh karena itu kami memperkirakan musim yang penuh perjuangan Seperti beberapa tahun terakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!